Apa sih penyakit kutil kelamin dan apa penyebabnya dan bagaimana cara pengobatannya Penyakit kutil kelamin atau dikenal juga dengan penyakit kondiloma aguminata maupun cender ayam Merupakan salah satu penyakit infeksi seksual yang menular Penyakit ini muncul akibat infeksi virus HPV Yaitu HPV tipe 6 dan juga tipe 11 Selain kutil pada vagina atau penis, HPV juga bisa menyebabkan kanker cervix pada wanita Kondiloma aguminata berbentuk benjolan daging kecil berwarna merah atau bergerombol Banyak yang tampak seperti kembang kol yang tumbuh di sekitar kelamin Dalam banyak kasus, kutil biasanya tumbuh sangat lembut dan seringkali tidak terdeteksi secara kasat mata Namun, lama-kelamaan akan muncul dan bisa terdeteksi dengan sentuhan Penyakit kutil kelamin menimbulkan rasa sakit, perih, cenderung tidak nyaman dan gatal-gatal di sekitar area kutil Virus HPV yang menjadi penyebab penyakit ini biasanya ditularkan lewat hubungan seksual Baik oral, vaginal, maupun anal HPV kadang juga dapat menular ke bayi saat proses persalinan dari ibu yang terinfeksi sejak sebelum atau saat hamil Seperti apa gejala yang biasanya timbul ketika orang terinfeksi oleh virus HPV? Tanda-tanda dan gejala kutil kelamin Yang pertama, bengkak kecil di area kemaluan Anda Kemudian beberapa kutil berdekatan yang menyerupai kebangkol Rasa gatal atau rasa tidak nyaman di daerah kemaluan Kemudian pendarahan saat hubungan seksual Perempuan dapat terkena penyakit kondiloma akuminata di bagian paha bagian atas Vulva, dinding vagina, daerah antara alat kelamin eksternal dan anus Saluran anus dan leher rahim Sementara untuk pria dapat terkena penyakit kutil kelamin di ujung atau batang penis Selangkangan, paha bagian atas sekitar atau di dalam anus Di dalam taluran kemih dan testis Banyak faktor yang dapat menyebabkan Anda itu terinfeksi oleh penyakit kutil kelamin Atau penyakit jengir ayam ini Di sini terdapat poin-poin yang menyebabkan Anda terinfeksi oleh penyakit kutil kelamin Yang pertama adalah seks vaginal Kemudian seks anal Oral seks Kemudian mainan seks atau seks toys Yang tentu sudah terkontaminasi oleh virus HPV Dalam kasus yang jarang, penyakit ini juga menular ketika tangan seseorang yang terinfeksi Menyentuh area genitalnya sendiri Dan kemudian menyentuh area genital pasangannya Seorang anak juga dapat terkena penyakit kutil kelamin dari seorang ibu yang terinfeksi saat proses persalinan Itulah sedikit penjelasan mengenai penyakit kutil kelamin atau jengir ayam Dan juga sering dikenal dengan penyakit kondiloma akuminata Untuk Anda yang mungkin takut akan pengobatan medis maupun belum berkesempatan Dan juga Anda yang takut dengan pengobatan kimia Di sini kami juga memiliki solusi pengobatan secara herbal dari Denatur Indonesia Pengobatan yang kami gunakan ini terdapat dua sisi pengobatan Seperti apa cara pengobatannya dan bagaimana aturan pakai Mari kita simak penjelasan pengobatannya di video berikut ini Untuk Anda yang bertanya-tanya Seperti apa obat kutil kelamin untuk pria dan juga wanita yang aman Nah pada video kali ini Di sini saya akan mengenalkan sebuah pengobatan Penyakit kutil kelamin untuk pria dan juga wanita ya Wanita yang sedang hamil maupun wanita yang sedang menyusui Pengobatan ini aman karena herbal Jadi bisa untuk wanita yang sedang hamil maupun wanita yang sedang menyusui Mengenai pengobatan penyakit kutil kelamin dari klinik Denatur Indonesia Di sini terdapat dua macam pengobatan Yang pertama pengobatan dari luar dulu ya Nah di sini terdapat dua macam salep Salep antiloma dan juga salep jidenatur ya Yang pertama salep antiloma ini Tujuannya itu untuk merontokkan kutil kelamin Kemudian yang kedua salep jidenatur Indonesia Dan tujuannya ini untuk sebagai antiseptik maupun sebagai pengering jika kutil sudah mulai rontok Kemudian pengobatan yang kedua Di sini terdapat obat dalam yakni gangji dan juga gosia Yang tujuannya ini untuk menghilangkan virus Penyebab penyakit kutil kelamin Yaitu virus human papilloma Virus tersebut adalah penyebab penyakit kutil kelamin Selain sebagai penyebab kutil kelamin Ternyata virus ini bisa berkomplikasi menjadi penyakit kanker cervix Khususnya pada penderita penyakit kutil kelamin wanita Itulah sedikit penjelasan mengenai penyakit dan pengobatannya Untuk Anda yang berminat dengan pengobatan dari Klinik Denatur Indonesia Anda bisa kunjungi langsung Yang alamatnya di Cilacap, Jawa Tengah Atau Anda bisa mengetahuinya di deskripsi pada video ini Ataupun Anda bisa membeli produk-produk kami di toko-toko online Dan linknya pun sudah saya cantumkan pada deskripsi video ini Atau Anda bisa langsung konsultasi dengan konsultan dari Denatur Melalui call center Denatur yang sudah ada pada deskripsi video ini Jumpa lagi di video saya yang berikutnya Dan salam sehat Denatur Indonesia